Hai semua assalamualaikum welcome back to my youtube channel di video kali ini aku akan membuat roti abon roti ini sangat cocok juga untuk ide jualan kalian penasaran bagaimana cara pembuatannya silahkan menonton videoku sampai habis langkah yang pertama siapkan wadah kemudian masukkan 250 gram terigu protein tinggi kemudian tambahkan 30 gram gula pasir lalu masukkan juga 25 gram susu bubuk kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan lalu masukkan juga 2 butir kuning telur selanjutnya masukkan 160 ml susu cair dingin lalu uleni sampai setengah kalis setelah setengah kali seperti ini kemudian tambahkan 30 gram mentega dan juga 1.4 sendok teh garam kemudian uleni kembali sampai adonan kalis elastis setelah adonan kalis elastis dan direntangkan tidak mudah sobek kemudian istirahatkan adonan selama kurang lebih 25 menit setelah adonan diistirahatkan kemudian gilas dan bentuk persegi disini aku menggunakan loyang ukuran 26x26 lalu letakkan adonan ke dalam loyang yang telah dialas dengan kertas roti kemudian ratakan setelah rata seperti ini kemudian tusuk-tusuk menggunakan garpu selanjutnya oles permukaan adonan dengan satu butir kuning telur ditambah 1 sendok teh susu cair kemudian bagian atasnya taburi dengan cabai merah daun bawang dan juga wijen kemudian tekan-tekan topping supaya menempel selanjutnya tutup adonan dan diamkan selama kurang lebih satu jam atau sampai mengembang dua kali lipat setelah mengembang seperti ini kemudian masukkan ke dalam oven dengan suhu 190 derajat celcius selama kurang lebih 20 menit selanjutnya setelah matang bisa dioles dengan susu evaporasi ataupun mentega yang dicairkan kemudian tunggu hingga hangat setelah hangat keluarkan roti dari loyang kemudian letakkan di atas kertas roti selanjutnya oles dengan mayones untuk resep mayonesnya sudah ada di videoku sebelumnya ya teman-teman selanjutnya taburi dengan abon sapi ataupun abon ayam untuk banyaknya sesuaikan dengan selera kemudian gulung roti lalu diamkan sebentar sebelum dipotong selanjutnya rapikan bagian ujung roti lalu potong menjadi sekitar enam potong jadi seperti ini ya rotinya sangat empuk sekali teman-teman kemudian oles bagian sampingnya dengan mayones dan taburi kembali dengan abon ini dia roti abonnya sudah jadi roti ini sangat enak sekali perpaduan antara manis dan gurih apalagi menggunakan mayones yang kita buat sendiri tekstur rotinya sangat empuk dan yang pasti sangat cocok untuk ide jualan terima kasih ya teman-teman telah menonton videoku sampai habis jika kalian suka jangan lupa klik subscribe like share dan komen dan selamat mencoba